Alhamdulillah, ilah in love of Allah, Allah, as bought Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah, wa harapbillahirrahmanirrahim Kembali lagi di Islamichtwinda, jamah Islamichtwinda Id breath Allah, masya Allah senang banget Hari ini kita lagi membahas tentang tema yang luar biasa ya Dalam rangka Rotul, hud transmedia yang ke-20 nih Apa sih temanya? Temanya kita adalah Nambah umur, nambah raziqi Alhamdulillah Nah sekarang saya mau bacakan dulu nih Ada sebuah artikel ya Ini tentang dibayar sukarela Pakai sayuran ataupun Sayuran pun tak apa Nah ini dia nih kita lihat nih Bagi sebagian orang pergi berobat ketika sakit Menjadi hal yang perlu dipertimbangkan Ya sebab Mahalnya biaya pengobatan Jadi salah satu kendala Melihat kondisi tersebut seorang dokter Bernama Rinal Duhri Membuat langkah positif Ia justru membuka praktik Dengan tarif sukarela Jadi kalau mau dibayar sayur pun boleh Masya Allah Ini pahalanya Masya Allah ya Kita doain biar sehat selalu tuh dokter Amin Nah Ustaz Syam Ini kita berkaitan sama yang tadi Ustaz Malona ngambek Bagi-bagi nasi kotak Iya jadi kalau Maaf saya protes Mas Padli Kalau jadi orang Enggak usah jadi orang baik dong Bukan begitu Karena kalau jadi orang baik cepat itu Enggak karena kita kan Kalau denger rumors di masyarakat gitu Jangan terlalu baik Karena kalau orang baik umurnya lebih cepat Sama satu lagi Jangan terlalu banyak minta rezeki Nanti kalau rezekinya semuanya dikasih Rata-rata imam masjid Ema Arbot itu tua-tua Berarti orang baik banyak umur itu Iya Kita kata gak tau Makanya kan itu gak selalu bener Maka kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Syam Ustaz Syam Kalau kita minta rezeki banyak-banyak duluan Rezekinya habis Berarti udah mati dong Katanya gitu Silahkan saja penjelasan Ini bahaya juga Serta guru-guru kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahimashallah La yasukul khaira illallah Bismillahimashallah La yasrifusuh illallah Bismillahimashallah Maka na min ni'matin fa minallah Bismillahimashallah La hawla wa la quwata illa billah Alhamdulillah Masya Allah Ternyata pertanyaannya Mengapa orang baik Itu biasanya meninggalnya lebih cepat Ada satu riwayat Daripada baginda Nabi SAW Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang Maka istamalahu Maka Allah akan mempekerjakan dia Apa maksudnya Allah mempekerjakan dia Allah akan membuat dia itu semakin giat untuk beramal Sehingga orang-orang di sekitarnya merasakan kebaikannya Dan dia pun husnul khatima Ih meninggal ya padahal dia baik banget Padahal sebenarnya gak baik-baik amat sebelumnya Tapi Allah menginginkan kebaikan baginya Sehingga Allah memperbaiki amalnya Dia pun semakin giat ke masjid Sebulan sebelum meninggal dunia Rajin ke masjid Sebulan sebelum meninggal dunia Rajin bakti sosial misalnya Rajin kerja bakti Subhanallah Maka Allah mempekerjakan dia Allah menginginkan kebaikan baginya Sehingga orang-orang yang ditinggalkan mengatakan Padahal dia baik banget Kok meninggalnya cepat Subhanallah Ini mungkin salah satu alasan Kadang-kadang kita merasa orang baik itu pendek Pendek umurnya Namun ternyata yang namanya umur Ba'danakul a'udzubillahiminasyaitonirrojim Walikulli ummatin ajal Fa'idha ja'a ajaluhum La yasta'akhiruna sa'ah La yasta'akhiruna sa'ah Tidak akan pernah terlambat sesaat pun Ataupun akan maju Maka subhanallah umur itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah tadi dikatakan guru kita Imam-imam masjid Marbot-marbot itu orang-orang tua Bukankah mereka panjang umurnya Ternyata baginda Nabi SAW juga mengatakan Awkamakola Nabi SAW Kata Nabi Orang baik itu yang panjang umurnya Lagi baik amalnya Berarti banyak juga orang baik amalnya Panjang umurnya Seperti guru-guru kita Banyak sekali yang umurnya sampai 93 tahun Sampai 100 tahun Bahkan guru tak kaya jambok dalek 125 tahun Maka subhanallah banyak orang-orang yang panjang umurnya Tapi tidak sedikit juga yang orang baik pendek umurnya Misalnya contoh Habib Al-Musawwa Duluan meninggal dunia Banyak juga orang-orang baik yang meninggal dunia duluan Tapi ini adalah namanya ajal Habib Muzir subhanallah Maka ketika kita membicarakan tentang usia ini Ini benar-benar daripada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Contoh misalnya orang-orang yang kecelakaan Orang-orang yang maaf Sakau Orang-orang yang meninggal karena minuman keras Karena narkoba Itu orang tua atau anak muda Anak muda Pendek umurnya gara-gara Kecelakaan Iya Ustaz Gara-gara narkoba subhanallah Itu anak-anak muda biasanya Jadi tidak bisa kita generalisir bahwasannya Orang baik itu pendek umurnya Nah sekarang ada pertanyaan tadi Mas Fadli Ada juga orang Ustaz terlalu banyak meminta rezeki Nah ini termasuk diantara Pernah ditanyakan oleh bapak kami Kepada guruta al-alama Nasru Sunnah Beliau dikatakan Kenapa guruta Kalau baca doa Solat duha itu tidak mau baca Innat duha uka Iya Inka neba'i dan fakor ribuh Kalau rezeki ku jauh dekatkan Kalau di langit turunkan Kalau di tangan Keluarkan Kata dia kalau sudah dikeluarkan semua Bisa-bisa kita meninggal dunia cepat Karena yang masih jauh kita minta dekatkan Yang masih sedikit kita minta banyakkan Benar Jadi ada salah satu guruta di Maghassar Iya karena memang ada kata-katanya kan seperti itu Maksudnya kita tuh gak akan meninggal sebelum rezeki Cukup rezekinya Tapi aku ada teknik Ada tekniknya Tambahkan rezekiku Tambahkan rezekinya Jadi bukan yang ada diambilkan Tambahkan Kalau jauh di dekatkan Wah udah cukup cepat Tapi gini Ini kita lanjut lagi nih ya Kita bicara masalah tentang umur nih Kita bicara masalah tentang umur Ingat jadi nabi-nabi terdahulu Sebelum Rasulullah SAW Itu kan umurnya kan ratusan tahun Bahkan ada yang sampai ribuan gitu Ini Masya Allah luar biasa Berbeda dengan umatnya Rasulullah Yang umurnya itu 60-an sampai 70-an Dan 70-an itu juga alhamdulillah Ya kan Dan gak banyak orang yang mencapai umur itu Ini apakah ada hubungannya Dengan rezeki juga yang dipercepat sama Allah Sama umatnya Rasulullah SAW Kita tanya sama guru kita S.A.W. S.A.W. Jangan sampai pikun juga gak kenal lagi Ya ya berapa Terhabis lagi Berapa 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 kira-kira berapa Berapa Ustaz Maulana mau nya berapa Kalau saya sih 120 Saya 100 aja deh 110-105 Ya Ustaz 85 lah Saya 85 sama Ustaz Sam Takutnya nanti Nyusahin Kalau kelamaan Kan mintanya sehat dong Saya pas Saya tunggu kata-kata itu pasti Dia gak mau panjang Kalau panjangan nanti nyusahin Takutnya Nah dari sinilah kita mengambil hikmah Kenapa rahasia umur singkat Kepada umat dari Muhammad Ternyata ada beberapa Ketahuilah Umat-umat terdahulu Usianya ratusan Bahkan ada yang sampai ribuan 1.500 Nabi Nuh A.S. diangkat jadi nabi Di usia 600 Dan berdakwah selama 900 tahun Berarti 1.500 Bahkan ada seorang Yang pernah diceritakan Udah nabi Seorang wanita Nangis di atas pusara anaknya Karena meninggalnya masih muda Lalu ditanya Berapa usianya 200 tahun Nah Kenapa umat dari Muhammad Itu pendek usianya Gini Ini disini kita ambil Pembelajaran Memang pendek Sedikit Gak sama dengan umat terdahulu Tapi berkualitas Sekali lagi Berkualitas Jadi bukan kuantitasnya Tapi kualitasnya Jadi sekiranya Diperumpamakan oleh Usas Abimaki Daulut Pernah ada tosia disini Bahwa Jikalau yang Ada yang Luas Luas kolamnya Ada yang sempit kolamnya Jadi tidak terlalu susah Mencari ikan Karena cuma lahannya sedikit Tapi banyak ikannya Sama jumlah ikannya Tapi luas Jadi setengah mati Cari ikannya Tapi kalau Kecil Kayak kolam begini Kan gampang Kita cari-cari ikannya Karena tidak terlalu luas Perumpaman Ini kolam kecil Ini kolam besar Yang mana Lebih mudah Nangkap ikan Yang di atas Apa yang dibawa Yang di atas Tapi ini gak ada ikannya Misalkan Ini kan contoh Jadi lebih mudah Mencari ikan yang di atas Karena kolamnya Kecil Yang di sini kolamnya gede Inilah perumpamaan Berkualitas Ada lagi Kemudahan untuk bertanggung jawab Jadi kalau orang yang panjang Usuanya sampai seribu Lama prosesnya Tapi orang yang singkat Bisa jadi Prosesnya singkat juga Tidak terlalu banyak pemeriksaannya Karena akan ditanya Per detiknya Per menitnya Per jamnya Per tahun Dimana kau di bulan ini Dimana kau minggu ini Dimana kau hari ini Dimana kau jam ini Dimana menit ini Itu per menit ditanya loh Dan mohon maaf Ini pembelajaran buat kita Supaya apa Lebih berbuat baik Karena Durasi kita singkat Gak usah jauh-jauh Kalau saya cerama Di luar TV Itu bisa dua jam Sampai tiga jam Iya benar Bahkan pernah sampai empat jam Iya 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 Di sini empat menit Iya benar 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 Iya 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 Tapi arusnya berkualitas Arusnya singkat padat Masya Allah Dan tetap Tepat sasaran Tepat sasaran Inilah umat Nah Muhammad Masya Allah Pendek tapi berkualitas Iya dan juga banyak-banyak Waktu-waktu yang Masya Allah luar biasa Yang dimana pahalanya Dilipat gandakan Sampai ribuan tahun Seperti diberikannya Bulan suci Diberikan tempat Di masjid Jadi gak usah khawatir Masalah pahala Insya Allah banyak juga Sama seperti orang yang umurnya Ratusan tahun Amin 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 Masya Allah